Nah ini bentuk brewok yang mungkin udah Kevin juga udah bilang ya, udah dirapiin sama bro Kevin ini. Ini brewok yang belum dia rapiin ya disini. Wuruh, semula lagi sama gue, Mesa. So, kita akan melanjutin tentang review transplantasi rambut Kevin Aprilewis. Nah, ini sekarang kita bagian brewok. Bagian brewok ya. Oke, kita balik ke statement ini sih guys. Nah, ini tuh statement yang selalu gue ulang-ulang sih guys. Karena emang banyak banget temen-temen yang mungkin menganggap orang yang transplantasi rambut. Itu orang yang curang, orang yang mungkin tentang-tentang punya duit. Itu sih, ya, ngapain perawatan gitu kayak apa ya. Jadinya itu kayak versus gitu guys. Kayak kalau lu transplantasi rambut, lu tuh nge-hit orang yang perawatan. Lu kalau perawatan, lu nge-hit orang yang transplantasi rambut. Kayak menurut gue tuh sebuah hal yang aneh sih ya. Ngapain sih? Atau juga preferensi masing-masing gitu. Sebelum lu lanjut nonton video ini, pastiin lu udah nonton part 1 yang bahas rambut. Karena emang nanti videonya akan agak relate ya guys. Bukan agak relate, tapi relate banget bahkan. Nah, pembahasan pertama sama sih. Kurang lebih kenapa Kevin nggak pake perawatan aja gitu buat brewoknya. Kenapa? Sebenernya beberapa poin sih, Kevin udah bilang ya. Pertama, dia tuh cenderung orang yang kurang konsisten pakenya. Nah, emang lu harus konsisten sih. Kalau lu emang mau nungguin berawak, nungguin rambut. Konsistensi tuh wajib banget. Penting banget. Tapi mungkin gue akan sedikit ngasih garis setengah ya guys. Kenapa akhirnya orang memutuskan buat transplantasi brewok. Dibandingkan pake perawatan-perawatan. Lebih cenderungnya kayak gitu. Karena, mungkin lu pernah denger banyak iklan brewok yang bilang, 3 bulan brewok pasti jadi. 6 bulan brewok pasti jadi. 3 bulan brewok pasti langsung tebal. 3 bulan brewok pasti tebal, pasti lebat. Meskipun nggak ada gen, nggak ada bakat. Itu kan lu pasti denger banyak iklan-iklan kayak gitu ya. Padahal, realitanya itu nggak akan kayak gitu sih guys. Berdasarkan pengalaman gue ya guys. Jadi, gue pernah nungguin brewok. Sekitar selama 3, mungkin hampir 4 bulan lah ya. 4 bulanan lah. 4 bulan lebih bahkan ya. Gue nggak tau pastinya. Sekitar mungkin 4 bulanan gue nungguin brewok. Dan brewok yang tumbuh, mungkin cuma bagian sini doang sih. Sini, ini nih. Lu bisa lihat tipis-tipis di sini. Terus sama tipis-tipis di sini. Nah, jadi, meskipun lu pakai amunisi terampu sekalipun, minoxidil, biotin, biozinc, terus lu pakai dermaroller, terus tambahin seru mungkin. Nah, tiap individu tetap tuh lamanya bakal beda-beda sih guys. Nggak bisa disamain kalau lu 3 bulan, pasti brewok lu langsung lebat. Itu nggak bisa. Ada yang 6 bulan, ada yang bahkan 1 tahun lebih ya, brewoknya nggak bisa selebat itu gitu ya. Butuh waktu, tiap individu itu beda-beda. Tergantung gen juga gitu. Nah, ini juga mungkin jadi beberapa alasan orang yang akhirnya memutuskan buat mending transplantasi brewok aja gitu. Karena ya emang lama. Kadang ada yang lama gitu. Tapi ada juga sih yang cepat banget. Kayak 2 bulan tuh udah full birth gitu. Udah brewoknya udah bagus banget. Itu mungkin karena gen juga. Terus yang kedua ya guys. Penumbuhan brewok, bentuk brewok, itu beda-beda kadang ketika lu pakai perawatan. Ada orang yang tumbuh brewoknya itu cuman di bawah doang nih. Ada yang brewoknya cuman di sini doang. Ada yang brewoknya cuman kayak segini doang nih. Ada yang langsung bagus gitu brewoknya tebel gitu. Ada juga gitu. Ada yang yaudah, stuck aja segini-segini aja. Ada juga yang kayak gue nih stuck gitu. Gue ngalamin sih kayak 3 bulan. 3 bulan tuh gue stuck. Kayak gini-gini aja gitu. Nah itu juga ada. Emang gak bisa, gak semua orang itu pakai perawatan brewok, langsung full birth gitu enggak. Emang tergantung individunya sih. Ada orang yang perawatan, ya emang birthnya itu, ya emang brewoknya itu bentuknya kayak gitu. Udah gak bisa diotak atik gitu. Ada orang yang brewoknya ya yang tipis-tipis, ya emang stucknya kayak gitu gitu loh. Ada orang yang emang brewoknya tebel banget gitu. Jadi emang bentuk brewok tiap orang itu beda-beda. Makanya juga banyak dari teman-teman yang ke gue gitu. Dia pengen memperbaiki brewoknya. Karena dia ngerasa brewoknya misal di belakang doang, pengen lebih tebel di atas. Ada yang cuma brewoknya itu di bawah doang, pengen lebih tebel di atas. Itu juga banyak. Bahkan di luar negeri itu malah lebih banyak lagi yang diimprove sama transplantasi rambut gitu. Jadi emang gak melulu perawatan. Perawatan juga ada batasannya di beberapa individu. That's why akhirnya bisa memutuskan transplantasi rambut gitu. Mungkin itu juga menjadi concern ya. Bisa jadi concern dari bro Kevin gitu. Bisa jadi gitu loh. Nah untuk penilaian sendiri. Penilaian gue dari bro Kevin tentang brewoknya ya guys. Yang udah 4 bulan. Ntar gue liatin dulu nih. Nah ini bentuk brewok yang mungkin udah Kevin juga udah bilang ya. Udah dirapiin sama bro Kevin ini. Ini brewok yang belum dia rapiin ya disini. Untuk penilaian gue ya guys. Tentang brewok. Overall sih oke. Cuman dia emang itu sih. Kalau lu liat ketika dia full bird di podcast. Kelihatan banget terlalu lurus gitu. Terlalu gelap banget sih gitu. Cuman ketika dia udah dirapiin. Emang jadinya tuh lebih bagus. Gue liat banget. Kelihatan lebih rapi. Lebih looks more natural emang. Bakal terlihat lebih natural gitu. Cuman yang pengen gue tekanin disini gak ya guys. Jadi lu transplantasi rambut. Itu beda sih sama emang rambut asli ya guys. Naturalnya itu pasti beda lah. Lu gak bisa nge-compare antara orang yang emang. Brewok dari lah. Brewoknya tuh udah ada gen. Sama orang yang brewoknya itu hasil transplantasi gitu. Pasti emang ada kayak perbedaan lah disana. Jadi emang transplantasi itu gak mungkin bisa. 100% natural sih menurut gue. Even di rambut, di brewok, di alis sekalipun ya. Itu 100% natural tuh gak mungkin sih. Tapi mendekati itu bisa banget. Kayak 70%, 80%. Itu bisa banget. Tapi kalau yang bener-bener natural kayak rambut asli itu gak mungkin sih. Sangat impossible untuk dilakukan sih. Jadi ya sebenarnya mencarinya yang penting natural. Makanya nah untuk dari BrewKef ini ya overall sih udah natural. Lumayan lah ketika dirapiin ya. Cuman ketika menurut gue ketika gak dirapiin itu terlalu straight gitu sih. Ini menurut personal preference gue sih. Tapi overall udah oke. Udah grit bagus sih. Brewoknya ya. Kenapa gue udah bisa nilai? Sebenarnya Brewok itu lebih cepat sih guys daripada rambut. Gue pernah baca itu kalau rambut kan final tuh 1 tahun. Kalau Brewok bisa di setengah tahun bahkan di setengah 6-8 bulan. Itu udah hasil finalnya. Jadi kalau Brewok tuh kecenderungannya lebih cepat. Bisa nentuin hasil finalnya. Dan kalau bisa dibilang di ukuran 4 bulan ya overall sih oke. Cuman ya agak tajem-tajem aja yang gue liat ya. Karena emang rambutnya mungkin besar-besar gitu. Kalau ikutnya besar-besar jadi kayak kelihatan tajem-tajem gitu. Oke paling gitu aja sih guys. Cuman dari penilaian kalau kita compare ya guys. Antara hasil perawatan sama hasil transplant. Kalau dari sisi natural emang lebih natural hasil perawatan sih dibanding hasil transplant. Kalau hasil perawatan itu emang cenderung lebih apa ya. Karena perawatan ya emang dari. Nah kalau perawatan kan emang cenderung dia emang tumbuh gitu ya. Secara alaminya gitu. Bukan hasil operasi gitu. Jadi emang kalau kecenderungan dari natural emang kalau dari perawatan itu cenderung lebih natural. Cuman perawatan tadi ada batasan-batasannya gitu. Nah menurut gue ya guys solusi terbaik. Kalau lo pengen numbun brewok, pengen numbun rambut. Terbaiknya sih ya perawatan. Jadi lo coba aja dulu perawatan. Kalau perawatan itu gak bisa menghasilkan. Hasil yang lo inginkan baru lo memutuskan buat transplantasi rambut gitu. Sekalipun lo udah transplantasi rambut. Gue juga menyarankan lo buat tetap perawatan gitu. Untuk dapet hasil yang maksimal sih. Ya terang lebih kayak gitu sih guys. Jadi lo cobain dulu perawatan. Cobain dulu perawatan. Sampai lo mendapatkan hasil yang lo inginkan. Kalau lo gak dapet hasil yang lo inginkan dengan perawatan. Baru lo memutuskan buat transplantasi rambut sih. Itu menurut gue solusi paling bagus ya. Menurut gue itu solusi paling bagus. Tahu buat brewok ataupun buat rambut lo gitu. Nah untuk lo buat dapetin perawatan rambut, perawatan brewok yang rekomen. Dimana lo bisa langsung cek aja di video deskripsi ya guys. Nah untuk transplantasi rambut, lo bisa pake jasa gue juga. Itu namanya headravel.id. Langsung cek aja di video deskripsi. Oke jadi gitu aja sih guys. Jadi intinya overall sih dari bro Kevin ini udah oke banget. Brewoknya oke, rambutnya juga udah oke. Yang penting sih dia happy akan hal itu sih. Ya gue juga penasaran sih. Nanti satu tahun rambutnya bakal kayak gimana. Apakah hasilnya natural atau enggak. Ya kita tunggu aja ya guys. Nanti mungkin gue akan nge-review lagi gitu. Oke gitu aja dari gue. Apabila gue ada salah-salah kata. Atau ada omongan gue yang kurang jelas. Karena gue udah lama gak bikin video. Tolong dimaafkan. Dan seadanya ada perkataan gue yang menyinggung. Ya tolong di maafkan juga. Jadi ambil positifnya aja ya guys. Oke gitu aja dari gue. Salam berambut. Cheers. innerhalb. Jangan lupa like. Tidak. Tidak.